Halo Sobat, kembali lagi dengan admin mitra kita, kali ini kita akan membahas tentang 5 alat berat pertanian modern. Sebelum masuk ke videonya, mari klik subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Sudah? Terima kasih. Selamat menonton. Alat berat memanen kandung Setiap petani modern lebih memperhatikan keekonomisan perihal biaya, pemanenan maupun penanaman, dan dibuktikan dengan alat memanen kandung ini. Alat ini bisa mempercepat proses pemanenan dengan mengurang biaya pekerja yang biasa digunakan oleh petani tradisional. Dengan alat ini, petani modern hanya mengeluarkan sedikit biaya untuk beberapa pekerja yang mengoperasikan alat berat, Sekaligus hanya memikirkan ongkos penyewaan maupun isi bahan bakar alat berat yang mereka gunakan. Nah, pastinya alat ini sangat efisien pada saat digunakan untuk petani modern. Dan, jika alat ini digunakan untuk petani tradisional, kemungkinan bajet yang dikeluarkan tidak setara dengan hasil yang mereka dapat jika digunakan untuk petani tradisional. Alat pembersih dan merapihkan tanaman Sebagai petani tradisional, untuk membersihkan rumput liar maupun merapihkan tanaman, biasanya yang dilakukan secara sendiri maupun berkelompok. Namun, untuk petani modern, hal yang dilakukan oleh petani tradisional sangat membuang waktu dan dengan jangkai waktu yang lama. Dan sangat membuang-buang waktu. Mereka lebih memilih cara instan, yaitu menggunakan alat berat ini untuk menentuskan masalah sebagai umum yang dialami para petani tradisional maupun modern. Dengan mempersingkat waktu maupun meringkas bajet yang ada. Jika menggunakan versi tradisional, mungkin banyak waktu yang akan dibuang. Namun, jika menggunakan alat ini, mereka menyarankan dan menghancurkan sangat bermanfaat dan sangat menginstankan waktu di saat pekerjaan banyak dan menumpuk. Dan alat ini sangat recommended untuk petani modern yang sangat digemari saat ini. Gimana untuk rekan-rekan? Apakah ingin mencontoh petani modern yang ada di luar sana? Silakan saja jika ada budgetnya. Alat berat otomatis penanam bibit kentang Sebagai petani tradisional, untuk menanam bibit biasa dilakukan secara gotong-royong. Namun, petani modern lagi-lagi lebih mengandalkan alat berat sebagai berikut. Ini adalah alat berat otomatis untuk menggali dan menanam bibit kentang secara otomatis. Dalam setiap menitnya, alat ini bisa menanam sampai ratusan maupun dibuang bibit kentang super yang langsung otomatis tertanam di dalam tanah. Dengan canggihnya alat ini, lagi-lagi petani modern sangat dimanjakan dan dimudahkan dalam urusan pertanian, skala besar. Dan lagi-lagi, menghemat pengeluaran yang harus dikeluarkan berkali-kali lipat pastinya. Nah, dan semi-otomatisnya alat ini langsung secara otomatis menggali dan menanam dalam jangka besar. Bagaimana untuk rekan-rekan? Apakah tertarik dalam penanaman bibit yang seperti ini modernnya? Namun, tidak sedikit pengeluaran yang harus dilakukan ketika kita menggunakan pertanyaan seperti ini. Alat berat penyakit Penyiram bunga otomatis Alat berat ini digunakan secara modern dan dimiliki oleh petani modern yang berada di luar negeri. Dan pastinya, sangat menghemat pengeluaran yang akan digunakan jika lau mesin ini digunakan di dalam sektor perlahanian skala besar. Dan digunakan sebagai alat penyiram setiap harinya. Tidak ada masalah yang ada pada saat menggunakan alat ini. Dan ratusan ribu hektare disirami secara otomatis oleh mesin ini. Alat ini juga digunakan di Indonesia. Pastinya dalam sektor industri besar seperti yang berada di Bandar Jaya ataupun di Induk Lampung untuk penyiraman skala besar. Di Indonesia juga menggunakan alat ini untuk menyiram nanas dan lain-lain sebagainya yang berada di PT Sugar Group ataupun di PT-PT yang ada di Bandar Jaya. Alat berat memanen jagung. Sebagian petani tradisional biasanya menggunakan versi lama yaitu penemanan jagung dengan tradisional atau biasanya dicabut satu persatu. Namun jika lo di PT-PT itu memakan waktu yang sangat lama dan petani modern menggunakan alat berat khususnya untuk memanen jagung secara otomatis. Bisa Anda lihat disini secara otomatis alat tersebut memanen jagung secara otomatis dan skala cepat. Hal ini dapat mempersingkat waktu pemanenan secara cepat dan lagi-lagi mempersingkat waktu pemanenan. Dan hasil yang dikeluarkan oleh pesen ini sangat posisi dan profesionalitas. Dan lagi-lagi petani modern sangat dimanjakan dengan hal tersebut. Karena sangat memper ekonomis pengeluaran kos yang dikeluarkan untuk biaya pemanenan dan jasa untuk pekerja yang diakunakan. Semoga ke depan Indonesia juga melakukan hal yang sama namun masih memprioritaskan pekerja tradisional. Hal ini agak bisa memutus rantai kemiskinan yang berada di negara kita. Nah, semoga bermanfaat video kali ini. Dan salam mitra kita. Terima kasih telah menonton!